Inilah kondisi para ABK KM Wakal Permai yang terombang ambing di wilayah perairan Merotai, Maluku Utara Usai kapal mereka tenggelam diterjang ombak pada 3 April lalu Video amatir yang direkam salah satu warga dari atas kapal nelayan Merotai ini memperlihatkan Bagaimana kesembilan ABK kapal asal Bitung, Sulawesi Utara itu terkatung-katung di lautan dengan menaiki live rife Mereka merupakan korban selamat dari musibah tenggelamnya kapal landing craft tank yang mereka tumpangi di wilayah Talaut, Sulawesi Utara Menurut para korban selamat, kapal mereka berangkat dari Pelabuhan Bitung tujuan Pulau Beo Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara pada 1 April 2023 Namun di dalam perjalanan kapal naas tersebut dihantam ombak dan tenggelam beserta material dan sejumlah kendaraan yang dibawa Para korban berhasil menyelamatkan diri dengan menaiki live raft atau skoci karet Sementara dua rekan mereka hanya terpisah Sembilan ABK itu akhirnya ditemukan oleh kapal nelayan Merotai dan mengevakuasi mereka ke darat Para ABK itu kemudian dibawa ke puskesmas bere-bere untuk mendapatkan perawatan medis Informasi yang kami terima, kami dari kantor KSB2 Termati, kami berkoordinasi dengan kantor unit penyelenggara pelabuhan Daruba, Merotai Dan juga kantor kesabaran dan otoritas pelabuhan plus dua Bitung Memang benar adanya kapal LCT Batiwak Tal Permai dengan kru 11 orang Yang berangkat dari Bitung menuju Beota Laut mengalami kecelakaan Dan kru yang diselamatkan itu di sekitar perairan di Merotai Jadi yang diselamatkan 9 orang dan 2 orang benar masih hilang Sementara UPP Merotai berubah Masih berkoordinasi dengan Abbas Anmas dan para penegak kum lainnya di sana 9 orang itu sudah diamankan di kesmas Dari Merotai, Maluku Utara, kontributor Ivan Gusti melaporkan Terima kasih telah menonton